Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Diavenditama, di seri CodeIgniter 4 from Scratch. Kali ini kita sudah sampai di part yang ke-10, yaitu tentang Query Builder. Kalau kemarin kita sudah ngomongin model, sekarang kita ngomongin Query Builder yang sering digunakan juga untuk mengambil atau memanipulasi data dari database. Nah, karena Query Builder ini cukup panjang di dokumentasinya, untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang select dan where pada Query Builder. Untuk yang materi selanjutnya akan saya bahas di part yang setelah ini, jadi Query Builder akan dibagi menjadi beberapa part. Nah, Query Builder itu apa sih? Query Builder ini merupakan salah satu cara di CI4 untuk memanipulasi database. Kenapa menggunakan Query Builder? Karena dengan menggunakan Query Builder, kita jadi Query independen. Kalau kita pakai raw query misalnya, raw query di CI4 kita, kita bikin Query Postgre, belum tentu itu akan jalan di MySQL atau di database lain. Tapi dengan Query Builder, ini akan bisa jalan di masing-masing database. Jadi kita tidak peduli database-nya apa, kalau pakai Query Builder kemungkinan akan jalan di semuanya. Kalau kita migrasi DB kemungkinan akan jalan query-nya. Tidak harus memodifikasi query yang kita bikin. Jadi ini akan menghemat waktu kalau kita ingin migrasi database nantinya. Lalu query lebih aman, karena dilakukan eskrip secara otomatis di CI4. Lalu selain itu, Query Builder juga dapat dikombinasikan dengan model. Biasanya query builder ini digunakan di custom model, atau bisa di model yang sudah definisikan, lalu nanti dikombine. Untuk cara combine model dengan query builder, nanti akan saya tunjukkan, mungkin di part-part setelahnya. Di sini saya akan membahas query builder tentang select dan where dulu, yang merupakan dasar-dasarnya dari query builder. Nah, pertama, untuk meload query builder, kita bisa langsung seperti ini, db.config database connect. Lalu kita definisikan tabelnya apa, builder db.tabel user. Ini untuk meload query builder jika kita menggunakan custom model. Kalau kita menggunakan model seperti biasa, misal user model yang sudah didefinisikan secara otomatis, tabelnya, kita bisa langsung disk builder seperti ini. Nanti akan langsung memanggil query builder-nya. Kita bisa menggunakan query builder di sini. Kalau kita menggunakan user model yang sudah eksis sebelumnya. Jadi kan kalau kemarin model, kita bisa koneksi db otomatis ya. Nah, kalau ini kan tidak otomatis koneksinya. Nah, ini yang manual ini, ini yang custom model biasanya. Kalau ini, kita menggunakan query builder kombinasi dengan model. Nah, sekarang kita langsung masuk ke query builder yang pertama. Yang pertama adalah get. Jadi di sini get digunakan untuk mengambil data dalam tabel, database. Jadi ini builder db. Kita definisikan tabelnya. Lalu kita panggil method get ini. Akan memproduce select all from my table. Atau kita bisa berikan limit dan offset juga. Seperti ini caranya. Dan untuk menampilkannya, kita pakai seperti ini for each. Karena select all, dia pasti akan berbentuk array. Jadi kita for each as row. Lalu sininya berbentuk objek. Kita mengaksesnya. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke codingan saja. Di sini saya memiliki sebuah custom model. Yang saya buat dalam folder model. Di dalamnya, saya sudah membuat seperti ini. Ini sudah saya bikin biar cepat saja. Biar tidak kelamaan bikinnya. Nah, ini saya minimize-minimize dulu. Biar tidak bikin bingung. Ini nanti semua yang akan kita praktekkan di tutorial ini. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat penggunaannya bagaimana. Kalau di slide tadi kan saya hanya ambil dari dokumentasinya. Nah, pertama kita bikin custom model seperti ini. Kita gunakan namespace, app models. Lalu kita use ini, base builder. Ini kita gunakan kalau nanti kita menggunakan subquery. Kalau tidak, ya tidak perlu ini. Tidak perlu use ini. Nah, pertama kita bikin protected DB-nya. Lalu kita bikin constructor-nya dengan dbconnect. Nah, dbconnect ini, ini sama dengan ini. Sama saja ini. Itu shortcut-nya. Jadi kalau ini juga boleh, pakai dbconnect kayak gini juga boleh. Sama saja. Nah, semua contoh saya ambil dari query builder-nya, kalau di slide-nya. Nah, tapi untuk di yang saya gunakan sekarang, contohnya, saya akan menggunakan database yang saya dapat dari Kaggle. Namanya video game sales. Jadi, di sini ada dua tabel. Isinya penjualan video games. Ini judulnya, platformnya, tahunnya, genre-nya, publishernya. Nah, lalu tabel satu lagi adalah video games genre. Jadi, ini nanti untuk praktek join-nya. Dari sales, genre-nya ada ini. Berupa kode yang merifer ke games genre ini. Oke, kita kembali ke contoh yang pertama tadi. Yaitu get. Nah, untuk menggunakan get, kita bisa langsung seperti ini. This, db, kita panggil ini, dbconnect. Definisikan tabelnya apa? Tabelnya video game sales. Lalu langsung builder get. Kita return query-nya. Ini di-return kemana? Di-return kepada controller yang memanggil ini. Nah, controllernya saya juga sudah siapkan di controller, lalu tes php ini. Nah, kita fokus di sini dulu. Ini saya membuat metode atau action test get di controller test. Nah, di sini memanggil modelnya, sama kayak model biasa. Kita use dulu di atas. Lalu langsung new seperti ini. Untuk memanggil modelnya. Untuk membuat objek modelnya. Lalu langsung kita panggil metode-nya get. Jadi kita, ini dulu. Kita bikin dulu, inisiasi dulu. Lalu kita panggil metode get. Metode get-nya mana? Ini. Nah, setelah terpanggil, untuk menampilkannya, kita gunakan get result. Lalu bentuknya, kita iterasi. Jadi iterasi get result-nya. Karena dia berbentuk array. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Kita tes aja. Di localhost tutorial. Maaf, saya lupa nama projectnya apa. Query builder tutorial. Localhost. Query builder tutorial. Masuk ke public. Kontrollernya apa? Metodnya apa? Test get. Nah, hasilnya test get-nya seperti ini. Kenapa? Karena saya hanya nge-print ini. Jadi di sini saya nge-print key-nya. Ini untuk nomernya. Lalu namenya aja. Name itu ini. Itu di-print di sini. Rowname. Jadi kayak gini. Lalu saya enter. Pak saya break. Jadi, tadi kita manggil get ini. Ini kalau query SQL-nya, mungkin seperti ini. select all from video games sales. Kita juga bisa batasin. Batasin ininya. Pakai limit dan offset. Itu kayak gini. Kita kasih limit 10. Offsetnya 0. Kita save. Kita refresh di sini. Nah, hanya 10 tampilkan. 20. Refresh. 20 tampilkan. Nah, jadi seperti itu penggunaannya. Lalu ini jadinya, kalau pakai limit, jadi limit 20 offset 0. Nah, kayak gini. Kayaknya seperti ini. Semoga nggak salah ya, query-nya. Next. Selecting data yang kedua. Ini ada method namanya getCompiledSelect. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mereturn query SQL, raw SQL-nya dari query builder tanpa menjalankan query. Kadang-kadang kita kan penasaran nih, query-nya sebenarnya kayak apa sih? Query yang kita bikin dari query builder ini. Nah, kita bisa gunakan getCompiledSelect untuk menge-print query-nya. Sebagai contoh. di sini. Di sini saya definisikan tabelnya apa. Lalu ini saya pakai where. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ini. Ini intinya, saya select all from video game sales where publisher-nya Nintendo. Nah, ini mau saya keluarkan getCompiledSelect-nya. Lalu saya return di sini. Di controller-nya, untuk menampilkannya, langsung kayak gini aja. ini mungkin saya kasih nama query ya, biar jelas. Di echo. Kita nggak perlu getResult ini karena hasilnya bukan array. Kita langsung bisa dapet raw query-nya. Kita running aja ini di browser kita. Nah, jadinya kayak gini raw query-nya. Ini raw query dari query builder ini. Jadi select all from video game sales tabel yang definisikan where publisher sama dengan Nintendo. Jadi itu fungsinya getCompiledSelect. Untuk ngecek apakah query kita bener nggak sih sebenarnya. Atau kalau kita ada error penasaran seperti apa query builder kita di raw SQL-nya, pengen kita run di SQL-nya langsung, jalan apa nggak, bisa pakai ini. GetCompiledSelect. Next. GetWare. Nah, getWare ini ini adalah memberikan condition. Memberikan condition pada select kita. Kita cek aja di sini. Nah, kayak gini. Ini sama ini, keluarnya. GetWare dengan where ini. Jadi nanti akan mereturn, mereturn video game sales yang publisher-nya nintendo. Jadi ini sama keluarnya. Jadinya kayak gini. Kalau query-nya, ya sama sih kayak gini sih. Harusnya sama. Kita tes, tes getWare ini. Nah, jadi semua yang nintendo yang dikeluarkan. padahal di DB nggak semua publisher-nya nintendo. Ada Microsoft Game Studio, Tech2 Interactive, Tech2 Interactive, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya keluarkan name-nya sama publisher-nya apa. Kayak gini keluarnya. Selanjutnya. Oh, sebelumnya ini bisa kita limit offset juga ya. Ini optional. Kalau nggak dipakai berarti all. semuanya. Nggak ada limit offset-nya. Yang keempat adalah select. Nah, ini select ini. Select ini kita untuk mendefinisikan field atau kolom tertentu yang ingin kita keluarkan. Kalau nggak kita definisikan select ini, maka secara otomatis akan select all bintang ini. Sebagai contoh. Custom Model. Contoh select. Nah, saya hanya akan menselect name dan platform aja. Name dan platform aja di sini. Ini, kalau dibikin query, jadinya select name platform from video games sales. saya kasih limit 1 offset 0 itu. Biar kelihatan aja. Kalau nggak pakai ini, nggak ada limit offsetnya. Lalu di test select ini, kita coba. Langsung saya print R ya nih. Ini saya nggak iterasi, karena print R. keluar semua langsung. Test select. Nah, seperti ini. Jadi, dia hanya mereturn name saja. Name. Loh. Name dan platform harusnya. Sepertinya ada kesalahan. Name. namenya WeSport. Platformnya We harusnya, keluarnya. Saya coba debug dulu. Test select data get result. Oh, saya ada kesalahan di contohnya. Jadi, ini komanya dalam petik ya. kalau saya di sini, komanya di luar petik. Nah, harusnya seperti ini harusnya. Kita running lagi. Nah, jadi keluar WeSport. Platformnya We. Ini kalau nggak kita kasih kayak gini, nggak ada limit offsetnya. Save. Keluarnya banyak. Seperti ini. Jadi, dia akan ngeluarin semua DDB yang name sama platform. Fieldnya yang dikeluarin. selanjutnya adalah select max. Select max ini untuk mengambil nilai maksimum pada suatu field atau kolom. Saya juga udah bikin contohnya di sini, select max. Nah, jadi query-nya nanti jadi kayak gini. Select max global sales from video game sales. Jadinya kayak gini. Karena max, return-nya hanya nilai tertinggi dari global sales saja. Jadi, controller-nya select max ini, di test max ini. Carang warnanya sama pakai get result kayak gini. Kita pakai test max. Nah, jadi global sales paling tinggi 82,53 ini di DB. Ini juga bisa kita kasih kayak gini. Kita kasih S. Kita pakai spasi ya. Nah, kita refresh. Jadi, ganti namanya. Bukan global sales lagi, tapi total penjualan. Ini kalau query-nya jadi kayak gini. S, total penjualan. Lalu, selanjutnya, mungkin nggak saya praktekin semua ya, karena hampir sama kayak select max ini. Jadi, ada apa aja? Ada select min. Jadi, jadinya kayak gini. Select min nama field-nya bisa pakai S. Kalau pakai S pakai koma di sini. Kalau nggak, akan jadi min X saja. From table-nya apa? Definisikan terlebih dahulu. Di contohnya ada. contohnya bisa di-download di git dan db-nya bisa di-download di gaggle-nya. Nanti saya kasih link di akhirnya. Bisa cek description di bawah. Lalu, ada average untuk mengambil nilai rata-rata dari suatu field atau kolom. Cara penggunanya sama seperti select mark dan select min. lalu setelah itu ada select sum itu untuk men-sum atau menjumlahkan nilai dari semua row semua row yang memenuhi kondisi. Jadi, sama kayak average tadi, sama kayak max, sama kayak min. Sum penggunanya juga sama. Lalu, yang terakhir ada count. Count ini untuk meng-count aja. Jadi, berapa row yang merupakan yang memenuhi kondisi di query-nya. Cara penggunanya sama. Kayak max, min, average count. Nah, setelah itu ada from. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk subquery. Jadi, nanti saya akan saya contohkan ini di subquery. Lalu, ada namanya join. Oh iya, tadi yang max, min, average, itu nggak saya contohkan ya. Bisa lihat sendiri di sini karena hampir-hampir sama semua. Lalu, saya langsung ke join. join seperti ini. Jadi, kita definisikan tabel satunya apa, lalu bisa pakai select, kalau ingin men-select kolomnya, kalau nggak, yaudah, nggak usah pakai ini. Kalau select all, nggak perlu pakai ini sih. Lalu, kita join dengan tabel keduanya apa. Nah, on-nya di sini. Kalau join kan misalnya ada kan, apa, select all from block left join comment on comment ID block ID. Nah, seperti ini. Lalu, bawahnya sama pakai gate kayak gini. Bisa juga definisikan apa joinnya, kan ada left join, right join, outer join, inter join, left outer join, right outer join. Nah, itu bisa definisikan. Jadi, setelah on-nya ini, setelah on-nya, bisa dikasih kayak gini parameternya, left. Kita cek aja decodingannya. Nah, ini. Ini saya akan tabel satunya video game sales. Di sini, video game sales. Tabel duanya adalah video game genre ini. Jadi, saya mau men-join dua tabel ini. video game sales dan genre. Karena sales mempunyai kode genre yang merefer ke sini. Nah, di sini saya tabel pertamanya select video game sales dot name. Jadi, nama video game-nya. Lalu, video game genre nama genre-nya. Saya cuma men-select dua kolom ini. Jadi, select video game sales name sama video game video game genre-genre name from video game sales. Ini saya gunakan left. Join video game genre. On-nya ini. Video game sales genre. Ini kode isinya. Sama dengan video game genre tabel satunya, tabel duanya, id. Jadi, ini buat ngejoin-nya. Saya kasih limit offset. lalu return query. Cara manggilnya, dijoin-nya, sama, seperti yang lain. Kita panggil aja. Kita tes di browser. Nah, ini hasilnya. Jadi, ada nama game-nya, sama, genre name-nya bukan kode lagi, bukan kode 1234. tapi, langsung namanya, genre name-nya. Kembali ke modelnya. Ini, saya tulis query-nya, mungkin biar gampang. Biar bisa nanti buat belajar. Ini, select video games sales. Dari video game sales, ya, tabelnya. lalu, yang kedua, video games genre genre name. Aduh, atau komplitnya. Genre name from video game sales, tabel satunya. Left join video games genre on video games sales dot genre sama dengan video games genre dot id. Ini, kurang O. Nah, seperti ini. Tikal tambahin limit offset kalau ada kayak gininya. Jadi, itu tadi cara buat nge-join tabel pakai query builder. Nah, ini sekarang tadi ada getware, kalau ini wear. Nah, kalau ini lebih dinamis wear-nya. Ini, kalau pakai wear ini bisa nambah banyak. Misal, wear 1 gini bisa juga, atau wear-nya 3 gini. Nanti akan dikombinasikan dengan n. n ya, bukan or. Logikanya. Kalau or, nanti ada sendiri or wear. Kalau wear biasa gini pakainya n. Nah, kita coba aja di codingan. n wear. Kalau n wear ini wear biasa gini ya. Nah, jadi di sini saya definisikan dulu seperti yang lain, tabelnya apa, lalu kita kasih wear-nya apa. Ini kolomnya, ini value yang ini kita wear. Jadi, ini kolom platform. jadi ini wear-nya, wear platform PS3. Ini wear platform, wear publisher Ubisoft. Ini kalau dibikin query, jadinya kayak gini. Query raw-nya. Select video, maaf. Select all from video. Tadi kalau selectnya enggak definisikan all ya. Select all from video game sales. Wear platform sama dengan PS3. And publisher sama dengan Ubisoft. Jadi kayak gini query-nya. Ada kondisi seperti ini. Kalau 2 gini, kalau wear biasa, digabungin pakai n. Kita cek aja hasilnya. Test and wear. Nah, kayak gini. Ini ada garisnya karena saya kasih hr ini ya. Di icon-nya. Jadi, dia hanya akan menampilkan yang platformnya PS3 dan publisher-nya Ubisoft. Ini Assassin's Creed platformnya PS3 publisher-nya Ubisoft. Lalu Tom Clancy Ghost Recon platformnya PS3 ininya publisher-nya Ubisoft. Nah, jadi ini gunakan pengkondisian bisa kayak gini. Wear kayak gini. Next. Nah, kita juga bisa menambahkan operator seperti ini untuk matematis biasanya. Ini operator berbandingan ya. Kayak gini namanya. Saya lupa namanya. Tapi bisa gunakan lebih besar, lebih kecil, lebih sama dengan, tidak sama dengan. Kalau nggak pakai kayak gini, otomatis sama dengannya. Kayak tadi. Kayak gini. Ini otomatis sama dengan. Kita tes aja. Custom Key. Nah, jadi disini definisikan tabelnya. Lalu wear-nya kita kasih lebih besar sama dengan 80. Kalau di query-in pakai SQL, jadinya select all from video games sales where critic score lebih besar 80. Kayak gini. Ini semoga kelihatan ya. Warnanya, komennya. Jadi ini saya akan mencari video games, penjualan video game yang critic score-nya lebih besar dari 80. Di DB ada kolom critic score. Nah ini. Jadi yang muncul hanya yang lebih besar dari 80 aja. kita tes. Custom Key ini. Nah, jadi yang keluar critic score-nya yang lebih besar dari 80 aja. Ini. Yang di bawah itu nggak dimunculin. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. nah ini cara menggunakan associative array. Jadi tadi kita bisa wear bertumpuk banyak seperti sebelumnya. Nah, bisa wear 3 gini. Atau pakai associative array. Jadi kita definisikan dulu di sini. Array-nya baru dimasukin di wear-nya. Itu nanti produsenya sama aja. Kayak pakai wear bertumpuk. Kita cek aja. custom model. Nah, kayak gini. Di sini saya menggunakan array. Ini sama seperti yang sebelumnya. Definisikan tabelnya apa. Lalu kita definisikan array-nya. Nah, di sini saya menggunakan kombinasi. Jadi ini platform sama dengan ps3. Publisher-nya Ubisoft. Lalu critic score-nya lebih besar dari 80. Langsung aja wear-nya 1. Kita passing array ini ke sini. Lalu kita panggil seperti biasa. Ini kalau query SQL raw-nya. Jadi select all from video games sales wear platform sama dengan ps3 and publisher sama dengan Ubisoft and critic score lebih besar 80. S-nya besar ya. 80. Nah, jadi kayak gini query-nya. Kalau pakai associative array. Nah, ini coba kita running aja. Associative array. jadinya kayak gini. Jadi dia yang platformnya PS3, publisher Ubisoft, dan critic score-nya lebih besar dari 80. Kita cek random aja. Rayman, platformnya PS3, publisher-nya Ubisoft, critic score-nya lebih besar dari 80. 87. Dan seterusnya. next. Bisa juga kita gunakan custom string. Jadi langsung. Custom string langsung kayak gini. Nah, jadi langsung kayak gini. Dimasukin di string-nya. Cara penggunanya sama seperti yang lain. Selanjutnya ada subquery. Jadi disini menggunakan subquery. Biasanya kita butuh untuk query-query yang agak rumit kita gunakan subquery. Nah, untuk subquery kayak gini. Jadi ini saya pengen mereturn video game sales. Video game yang kritik skor-nya kurang dari rata-rata. jadi disini kayak gini kita pakainya. Ini query-nya mungkin semoga gak salah ya. Jadinya kayak gini. Select all from video game sales where kritik skor-nya kurang dari select average kritik skor. from video games sales. Jadi disini dia mencari nilai rata-ratanya dulu lalu dibandingkan disini. Kita tesnya subquery kayak apa. Keluarnya. Subquery. Nah, disini dia akan mengeluarkan video game yang kritik skor-nya kurang dari rata-rata. Kritik skor-nya. Ini malah dikeluarin karena gak ada kritik skor-nya. Ini 31 di bawah rata-rata. Ini kebanyakan yang keluar yang datanya kosong-kosong. Next. Nah, tadi kalau where biasa kan n kalau digabungin ditumpuk-tumpuk. Kalau pengen or kita bisa gunakan or where. Contohnya seperti ini. Ini tabelnya definisikan seperti biasa. Lalu yang pertama harus pakai where dulu ya. Gak bisa langsung or where. Karena yang pertama where kedua baru or where kayak gini. Jadi ini akan mereturn select all from video games sales where genre sama dengan 1 or genre sama dengan 2. Jadi akan mengeluarkan yang genre-nya 1 atau 2. Kita cek aja or where. Dia hanya akan mengeluarkan yang genre-nya 1 atau 2. Jadi genre-nya gak ada value lain di sini. Dia yang dikeluarin kecuali 1 atau 2. Next. Yang berikutnya ada where in. Jadi ini menggunakan query where in. Kalau teman-teman tahu kita bisa gunakan in di SQL untuk mencari data yang ada di value in tersebut. Bisa juga pakai subquery kayak gini. Kita tes aja where in. Oke. di custom model where in seperti ini. Jadi kita definisikan seperti biasa tabelnya apa. Lalu kita bikin array. Array dimana kita menaruh in-nya. Lalu kita kasih where in di sini. Where in nama field-nya apa yang ingin di where in. Lalu kita passing ini in-nya ini platform array-nya. Ini kalau dibikin SQL query-nya seperti ini kurang lebih. video game sales where platform in ps4 ps3. Nah kayak gini kurang lebih query-nya. Kita tes aja where in. where in ini. Nah jadi hanya akan mengeluarkan yang platformnya ps4 dan ps3. ps3 ps4 ps3 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 next. Ada or where in. Jadi sama. Kalau tadi kalau kita pakai where in aja kalau kita tambah di belakangnya where jadi dia akan meng-combine dengan n. Kalau or where in nanti kita akan meng-combine-nya dengan or. Jadi kayak gini. Untuk contohnya kayak gini ya. Nah misalnya kita udah punya where nih untuk ngombine-nya pakai or where in. Kalau pakai ini jadinya n nanti. Ini dipraktekin sendiri aja sama penggunaannya ada juga where not in. Jadi kalau where in itu akan mencari yang value-nya dalam array ini. Kalau where not in akan mencari yang value-nya selain yang dalam array ini. Itu penggunaan where not in. Kalau where not in kalau di-combine pakai n. Kalau or where not in akan di-combine menggunakan or. Contohnya ada semua di sini. di description bisa dipakai nanti. Nah sekian untuk yang part kali ini. Sumber dari video ini ada dari codingenter.com untuk guide-nya. Lalu saya juga menonton Alec Lenser Youtube di sini. Ini channel-nya. Bisa dikunjungi kalau mau lihat yang bahasa Inggrisnya. Lalu datanya saya ambil di kegel sini. Ring ini link-nya. Nanti akan saya kasih SQL-nya di description di bawah. Jadi description ada source code yang untuk demo tadi. Lalu ada slide ini dan ada datanya juga. Nah sekian untuk part kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video